Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan kabar seputar ketersediaan sapi. Sodara ketersediaan sapi ternak untuk memenuhi kebutuhan kurban selama idul adha di Kabupaten Sambas dinyatakan cukup. Bahkan dari pengalaman tahun sebelumnya, sapi yang berasal dari ternak lokal dapat memasuk kebutuhan untuk luar Kabupaten Sambas. Dari data lapangan, stok sapi kurban dinyatakan cukup. Sentra peternakan sapi di Kabupaten Sambas jumlahnya cukup banyak sehingga kecil kemungkinan peternak lokal memasuk sapi dari luar. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Fatih Riner, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, Makbullah, mengatakan kebutuhan sapi ternak untuk idul adha seperti tahun lalu mencapai antara 800 hingga 1.000 ekor. Diperkirakan tahun ini tidak berbeda jauh dari tahun lalu. Guna menghemat biaya untuk mencegah terjadinya penyakit pada sapi, pihaknya telah melakukan pengawasan melalui petugas yang ada di masing-masing kecamatan. Secara teknis akan disampaikan kepada pengawas kesehatan hewan di lapangan untuk menghimbau masyarakat agar memperhatikan kesehatan hewan peliharaannya. Di kecamatan itu kami harapkan bisa menyampaikan sekaligus memeriksa hewan-hewan kurban yang ada di daerahnya masing-masing. Kita arahkan kepada kawan-kawan petugas peternakan, kesuan, yang ada di kecamatan untuk melakukan pembinaan kepada pelak hewan-hewan kurban yang ada di kecamatan. Seperti itu, Pak. Karena Kabupaten Sambas belum memiliki rumah potong hewan, Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas mengizinkan pemotongan hewan kurban di masing-masing peternakan. Namun tetap disyaratkan pemotongan sapi kurban bebas dari penyakit mulut dan kuku. Untuk kambing kurban, Makbullah memastikan stoknya cukup karena Sambas merupakan salah satu sentra peternakan kambing di Kalimantan Barat.